Salat Tarawih Salat Tarawih itu dilakukan secara berjamaah dan dianjurkan rutin setiap malam di bulan Ramadan Keutamaan Salat Tarawih yang pertama adalah akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT Yang kedua, jika dilakukan berjamaah bersama imam sampai selesai dicatat pahala sholat semalam suntuk Nah, Masya Allah Jadi teman-teman kerjakanlah sholat berjamaah dengan imam Salat Tarawih bisa dilakukan 11 atau 23 rokaat Bisa pula lebih dari itu Karena Nabi SAW tidak membatasi jumlah rokaat sholat malam Salat Tarawih yang paling bagus adalah yang lama selesainya Jadi tidak cepat-cepat, tidak terlalu cepat agar sholatnya khusyuk Ya teman-teman ya, jadi tidak membacanya terlalu cepat Salat Tarawih itu dilakukan setiap dua rokaat salam Jika ada yang melakukannya dengan empat rokaat salam Tidak apa-apa, tetap sah Dan kepada wanita dan perempuan Boleh melakukan sholat Tarawih di masjid Namun jika sholat Tarawih dikerjakan di rumah Lebih abdol Bagi muslimah seperti sholat wajib lima waktu Sholat Tarawih itu ditutup dengan rokaat ganjil Atau biasa disebut sholat witir Ya, jika dilakukan tiga rokaat Bisa mengerjakan dengan pola dua rokaat salam Satu rokaat salam Atau dengan pola tiga rokaat sekaligus Salam tanpa tahyat awal Selesai sholat witir Teman-teman boleh membaca Dan hal ini juga dianjurkan Yaitu membaca Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Rabbimala Ikatwarro Nah, bagaimana saat ini ya teman-teman Sholat Tarawihnya Karena beberapa masjid Beberapa musholat Ditutup Sementara karena ada wabah corona Jangan takut teman-teman Karena sholat Tarawih ini adalah sholat sunnah Teman-teman boleh dilakukan di rumah Bersama ayah bunda Atau keluarga besar teman-teman di rumah Jadi, pahalanya insyaallah tetap sama Sementara PD Myself Sementara